Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Monopo dimanapun kalian berada Tentunya berjumpa kembali bersama saya Bersama channel kesayangan kalian Yang akan membahas seputar berita Amanda Monopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate Rating kian menurun Donal sama ina mengaku bersiap untuk kembali ke ikatan cinta Penasaran seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Nah guys tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan Alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dari channel ini Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Monopo dan Arya Saloka ya guys ya Nah guys tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita nantinya Rating ikatan cinta anjlok Reaksi Dona Rosamaina diminta penonton balik lagi Dilansi dari Tribun Solo.com Beberapa waktu belakangan rating sinetron ikatan cinta berada di titik terendah Meski masih menjadi nomor satu sinetron paling banyak ditonton Hal itu telpas dari ikatan cinta penonton mengenai jalan cerita ikatan cinta Yang dianggap melenceng dan tak hangat seperti dulu Ditambah Amanda Monopo pemeran Andin sempat menumpahkan curhat di media sosialnya Melalui akun twitternya Amanda Monopo sempat menyinggung soal baby blues Lawan main Arya Saloka ini mengaku stres saat baca skenario ikatan cinta yang sekarang Stres banget loh baca skripnya bisa kena baby blues beneran Kata Amanda Monopo Secara tersirat Amanda Monopo menyebut penulis ikatan cinta yang sekarang justru membuat Toko Andin menjadi pemarah Dan suka menangis tepatnya setelah melahirkan askara putra Andin dan Arya Saloka itu Kondisi Andin yang mengalami depresi usai melahirkan itu dibikin gaduh penonton Ya pemeran Amanda Monopo yang memerankan karakter Andin diubah karakternya menjadi antagonis Pemeran Andin dibuat menjadi ibu yang baru sudah melahirkan Dan kondisi mentalnya terganggu atau bisa disebut baby blues Karakter Andin yang seperti ini sukses membuat para penonton setiaikatan cinta kesal Tak terkecuali pemeran utamanya Tak ayal seorang warganet bertanya siapa sang penulis cerita yang menghasilkan cerita asal jadi ini Coba sepil nama penulisnya kak Mau diajak lut tanya seorang warganet Amanda Monopo pun buka kartu soal sama sekali tak tahu siapa penulis cerita baru Bukan hanya dia seluruh pemain hingga sang sutradara pun tak tahu Alasannya pun cukup mengerenjitkan dahi Mohon maaf pemain sutradara aja kagak tahu siapa dirahasiakan balas Amanda Monopo Mungkin mentalnya gak siap Ungkap Amanda Monopo yang singkat Selanjutnya Amanda Monopo mengungkapkan keinginannya Untuk bertemu tim penulis ikatan cinta pengganti Dona Rosamaina Memang dari kita semua aja disini mempertahankan Kok siapa kapan mau ketemu Kapan diskus capek Setiap mau take eksekusi terus 20 menitan Mau kemana ini dia tokoh yang ditulis Kata Amanda Monopo Amanda Monopo juga sempat curhat Ingin mantan penulis ikatan cinta Yakni Dona Rosamaina kembali menulis skenario untuknya Tak cuman Amanda sejumlah penonton juga Mengaku rindu tangan dingin Dona Rosamaina Yang mampu membuat sinetron ikatan cinta berbeda dari sinetron lainnya Terlihat ketika Dona Rosamaina menggugah potret terbarunya Ibu penulis asli IC kembali lagi lah menulis untuk IC Kami udah biasa sama karya ibu Kami kurang suka sama karya yang sekarang ini Untuk IC seperti enggak menyambung lagi seperti ibu yang tulis Kami sendiri enggak tahu siapa penulis sekarang ini untuk IC Mungkin ibu udah tetap sama pilihannya untuk enggak menulis lagi untuk IC Tapi tolong ajarin penulis baru supaya bisa nyambung lagi ceritanya Seperti yang ibu tulis Tulis seseorang penonton Balik lagi dong Ke IC alur ceritanya yang sekarang Amburadul tulis salah satu pens ikatan cinta Dona Rosamaina sendiri tampak tak membalas permintaan para penonton Seketika ikatan cinta Ia hanya merespon sebuah pertanyaan warganet dan membantah jika ia kini jadi penulis cerita Aku bukan waniha Tapi lihan selepas mundur dari proyek ikatan cinta Kabar mengejutkan datang dari sinetron ikatan cinta Sinetron primadona di Indonesia ini harus kehilangan satu susu penting di belakang layar Penulis sinetron ikatan cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manoko Mendadak mengundurkan diri Adapun penulis sinetron ikatan cinta ini adalah Dona Rosamaina Ialah yang turut mengantar ikatan cinta memecahkan rektor sebagai sinetron yang banyak penontonnya Keputusan Dona tersebut bisa dibilang mengejutkan Mengingat selama ini berkat jalan cerita yang dibuatnya Amanda Manoko dan Arya Saloka Berhasil membawa ikatan cinta menjadi sinetron sekaligus program televisi yang paling diminati Keputusan tak terduga Dona pun itu diumumkan secara langsung lewat akun Instagram pribadinya Ad Dona Rosamaina Jumat 11 Februari 2022 Dalam unggahnya tampak Dona membagikan pangkalan naskah terakhir yang ditulis untuk ikatan cinta Dan mengucapkan maaf sekaligus terima kasih pada para pemain setia ikatan cinta Terima kasih keluarga besar ikatan cinta Saya Dona Rosamaina dan tim sangat bangga bisa bekerjasama dengan semua case dan kru Mohon maaf jika banyak kekurangan sehat selalu buat semuanya Tuhan memberkati Tulis Dona Rosamaina Sontak keputusan Dona tak lagi menuliskan naskah bagi ikatan cinta ini pun menimbulkan kekhawatiran pada dari penonton Hal ini terkait jalan cerita sinetron ikatan cinta Seperti diketahui ikatan cinta sudah sukses menjadi sinetron yang paling diminati Lantaran jalan ceritanya yang dinilai berbeda dan menarik untuk ditonton Meskipun tak jarang juga Dona mendapat kritikan lantaran jalan cerita ikatan cinta Yang semakin memutar dengan hadirnya para pemain baru Sayangnya sampai saat ini belum diketahui penyebab Dona memutuskan untuk tak lagi menulis naskah bagi Amanda Malpo dan Arya Saloka Sementara Dona Rosamaina sendiri sudah menuliskan ucapan pamit di media sosial Instagramnya Dan disambut komentar para pemain ikatan cinta Ia juga mengunggah sebuah buket bunga tanda cinta dan perpisahan Dona menyebut bekerja sebagai penulis ikatan cinta dan sebuah hal yang teramat berarti bagi hidupnya Nah guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar Saya pamit undur dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax